Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Setelah sejumlah warga melaporkan ke bawah selu kota Surabaya, Kalim Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Kongres Advokasi Indonesia atau KAI Jawa Timur akan melaporkan kasus yang sama. Bedanya laporan ini akan diserahkan langsung ke bawah selu RI, Dewan Kehormatan Pilenggara Pemilu atau DKPP RI hingga Menteri Dalam Negeri. Sejumlah bukti kuat yang dibawa seperti dugaan kampanye terselubung secara daring yang meminta secara terbuka para peserta untuk mendukung pasangan RI Cahyadi Armuji dalam Pilu Wali Kota Surabaya 2020 berupa video dan foto file kegiatan tersebut. Ketua DPD Kongres Advokasi Indonesia Jawa Timur Abdul Malik mengakui ada beberapa temuan pelanggaran yang sudah dilakukan Wali Kota Surabaya Trilisma hari ini diantaranya dugaan pelanggaran administrasi hingga dugaan korupsi dengan mialah gunakan wemenang dalam jabatan yakni menggunakan fasilitas negara dan melanggar kedinasan karena belum mendapat izin cuti dari Gubernur. Kacamata hukum bahwa apa yang dilakukan Risma ini sudah melanggar ya, sudah melanggar ketentuan, ketentuan daripada Bawaslu. Karena apa, saya ini mantan pengacaranya si Nono Lura Sampang Agung yang pada tanggal 13 ya tahun 2018 dia hanya mengatakan gini aja.